Pendekar Kidal Jilid 47 Tamat. Habis bicara Lim Cu Jing lantas menutup ulu hatinya, berbareng tangan kiri menarik tubuh orang dan dilempar ke atas ranjang dan ditutupi selimut seperti orang tidur layaknya. Lalu dia menarik daun pintu, lalu cepat ia menuju ke Margo Jong Gi, langsung dia dorong pintu dan masuk, Gou Heng, segera kau pilih enam orang yang mahir menggunakan senjata rahasia, suruh mereka ikut aku. Gou Jong Gi mingiakan, tanyanya sambil mengawasi Lim Cu Jing, Lim Heng hendak suruh mereka kemana? Sudah ku selidiki pada sebuah rumah penduduk ada sembunyi kaum pemberontak, akan ku bawa mereka untuk mimbekuk orang, kau tak usah banyak tanya. Toa Ling Pan pernah berpesan agar seluruh anggota bayangkari tunduk pada perintah dan petunjuk Lim Cu Jing, maka Gou Jong Gi tak berani banyak bicara, setelah mengiakan dan bertanya pula, Lim Heng suruh mereka berkumpul di mana? Suruh mereka keluar dari pintu belakang hotel ini, setiba di ujung jalan sana, mereka harus tunggu perintahku di tempat gelap. Sementara kau dan empat orang yang lain harus tetap siaga di sini, setapak pun tak boleh pergi. Gou Jong Gi mengiakan terus bergegas keluar. Lim Cu Jing pun segera keluar, tidak lama dia menunggu di ujung jalan kecil sana, maka orang yang dia inginkan pun berdatangan. Cu Jing Mi beri tanda gerakan tangan, segera beberapa orang berlari mendatangi. Cu Jing Mi bawa mereka ke suatu tempat gelap yang tersembunyi, dia hitung jumlah orangnya ada enam orang, katanya, barusan apakah Gou Ling Pan sudah menjelaskan kepada kalian? Salah seorang menjawab sambil Mi bungkuk, lapor Jiling Pan, Gou Ling Pan sudah pesan, katanya Jiling Pan akan Mi memberi tugas khusus kepada kami, maka kami disuruh tunduk pada perintahmu. Betul, ucap Cu Jing dengan menahan suara, tadi sudah berhasil kuselidiki suatu rumah penduduk yang menyembunyikan kaum pem berontak, mereka akan bertemu pada kentongan kedua malam nanti, kita harus siapkan lebih banyak senjata rahasia, pada saatnya nanti tanpa bersuara dapat kita bereskan mereka dengan senjata rahasia. Ke enam orang itu serempak mengiakan. Baiklah, kalian sekarang ikut aku, ucap Lin Cu Jing. Lalu dia mendahului Mi lompat ke sana diikuti ke enam orang itu, cepat sekali mereka sudah tiba di tempat yang dituju. Melihat cuaca Cu Jing taksir tempohnya sudah dekat kentongan kedua, kira setengah jam lagi gerakan akan segera dilaksanakan, maka dia pimpin ke enam orang itu dimasuki jalan sempit yang jorok itu. Sebelumnya dia menerawang keadaan di sekitar sini maka dia sebar ke enam orang itu ke atas wuungan rumah penduduk di sekitarnya, masing dipesan menyiapkan senjata, diserukan sebelum lawan mendekati rumah penduduk nomor lima mereka dilarang turun tangan. Tanda petik. Setelah mengatur, dia emlim cujing bergembira, pikirnya, setelah kentongan kedua nanti, biarlah kalian saling cakar dan baku hantam sendiri. Sigap sekali cujing melompat turun, dengan mengembangkan ginkang langsung dia berlari sekencang angin menuju ke kota barat, tujuannya adalah kebun bunga keluarga kau. Malam pekat, pembok tinggi mimagari taman yang lebat ditanami pepohonan, alam semesta ditabiri kabut tebal. Karena taman ini menjadi kediaman pribadi komandan pasukan bayangkari maca M.K. Sengjiang yang cukup berkuasa dan disegani, meski berkepandaian tinggi dan yalinya besar, Betapapun cujing tidak berani gegabah, setelah hinggap di atas temboka, dengan seksama dia periksa keadaan sekelilingnya, setelah itu baru Mila yang turun. Letak di mana dia turun kebetulan berada di sisi sebuah gunungan yang tersembunyi, sebuah jalan beralas batuk putih tampak menjurus ke sana menuju sebuah gardu kecil. Gardu pemandangan kecil ini dikelilingi pepohonan yang terawat baik dengan daunnya yang rimbun menghijau. Sudah tentu cujing tidak sempat perhatikan panorama indah dalam taman, baru saja dia hendak melompat ke sana, Tiba didengarnya nyekik tawa geli seseorang, suaranya nyaring merdu, jelas suara seorang perempuan. Di tempat seperti ini, meski itu hanya cekik tawa seorang perempuan, tapi bagi pendengaran Lim cujing sungguh amat mengejutkan, lekas dia berhenti beraksi serta pasang metu ke sekelilingnya. Sebetulnya tak perlu dicari lagi, karena di tengah pepohonan yang rimbun sana pelahan telah muncul sesosok bayangan semampai. Belum lagi cujing melihat jelas siapa bayangan ramping itu, orang berbadan sama MPAI itu, sudah bersuara, Lim kongcu baru datang, sudah lama hamba menunggu di sini. Nona ini berpakaian hijau pupus dengan gaun betih mulus, perawakannya tinggi semampai, kuncirnya yang besar dan kelam tampak menjuntai di kedua pundaknya, cuma kedua tangannya menutupi muka sambil miringkan badan lagi sehingga tak terlihat jelas romen mukanya. Dandannya mirip seorang pelayan. Sekilas milenggong Lim cujing lantas bertanya dengan merendahkan suara, Nona bayangan ramping itu cekikikan. Pula, katanya, memangnya lingkongcu sudah tidak mengenalku lagi? Hamba adalah hingjun, baru sekarang dia berputar menghadap kemari. Betul, memang dia hingjun adanya, kini cujing dapat melihat jelas, raut muka bundar laksana biji kuaci yang manis, bola matanya yang jeli, waktu tertawa sungguh menggiurkan. Lim cujing menghela nafas lega, tanyanya sambil menatap hingjun. Dari mana Nona tahu Cai Hai akan datang? Injun tertawa manis, katanya dengan nada misterius. Kong cu tak usah tanya, waktu amat mendesak, lekas ikut hamba. Tindak tanduknya aneh dan misterius serta tetap nakal seperti waktu berada di kot sin sanceng. Tiada pertanyaan yang dijawabnya secara langsung, habis bicara terus putar tubuh Mi langkah pergi. Dari laporan tingkiau, cujing tahu bahwa ingjun adalah metu yang ditanam di sini oleh Pak Ho Apang. Maka dia tidak menaruh curiga, tapi dia tetap waspada. Tanyanya, kemanakah Nona hendak Mi bawaku? Sambil berjalan ingjun menjawab, hamba akan Mi bawamu ke suatu tempat untuk Mi nolong seseorang. Menolong orang tanya cujing heran. Menolong siapa setiba di tempat tujuan, Kong cu akan tahu sendiri, dia tetap tidak mau menjelaskan. Sambil bicara merekap pun telah beranjak cukup jauh, dia M. Cu jeng merasa heran dan bingung, karena ingjun berlenggang dengan cepat dan terangan seperti tidak takut dilihat orang, mau tidak. Mau hal ini menimbulkan rasa curiga, maklumlah ingjun hanya seorang pelayan pribadi, mungkin dia memperoleh kisikan dari Seng Pangcu Bok Tan agar menunggu dan menyambut dirinya, tapi itu mestinya dilakukan dengan sembunyi, Mi bawa seorang luar, apalagi di tengah mala embuta, tapi dia berjalan seperti berada di rumah sendiri, tidak khawatir dilihat orang. Walau merasa urusan agak mencurigakan, tapi dia berkepandaian tinggi, nyali pun besar, apalagi tujuan kedatangannya memang hendak mencari Kiseng Jiang, peduli musuh bersiap atau tidak menunggu kedatangannya, akhirnya toh harus bergebrak matian. Dengan langkah mantap cujing terus mengikuti langkah ingjun dengan cepat, tak lama kemudian tiba di depan sebuah bangunan mungil berloteng. Mendada ingjun berhenti dan menuding ke atas loteng, katanya, orang yang harus kongcu tolong berada di loteng ini, Biarlah hamba berjaga di sini, silakan kau naik ke atas. Lebih jelos lagi bahwa Kiseng Jiang memang telah mengatur perangkap di loteng ini. Dia em cujing tertawa dingin, pikirnya, Kiseng Jiang, seumpamaka sembunyi di sarang harimau dan rawanaga tetap akan kupancung kepalamu. Hanya sebuah loteng sekecil ini memangnya dapat mengurung aku meski berpikir demikian, tapi dia bersikap wajar dan tertawa malah, katanya, terima kasih atas petunjuk nona. Kongcu harus lekas bekerja, biarlah hamba menunggu di sini saja ujar ingjun tersenyum penuh arti. Cujing tidak bicara lagi, dengan enteng dia meloncat ke atas dan hinggap diserambi loteng tingkat kedua. Lantai kedua ini ada tiga deret kamar, semua gelap gulita tiada tampak sinar lampu dan tak terdengar suara orang, daun pintu yang terukir indah hanya sedikit dirapatkan saja. Sejenak Lim cujing merandek, lalu dia mengeluarkan Lel Yongcu dan mendorong pintu sambil melangkah masuk. Lel Yongcu mencarkan cahaya kemilau di tempat gelap, di bawah penerangan mutiara ini cujing dapat keadaan kamar, seketika ia melenggong. Kamar pertama rupanya ruangan kerja, kamar kedua kamar tidur yang dipajang indah dan mewah, tapi keadaan sunyi senyap tak terlihat bayangan seorang pun, jelas di sini tak ada perangkap apapun. Di samping curiga cujing menjadi bingung pula, dilihatnya di sebelah kanan terdapat sebuah pintu, kerai menjuntai menutupi pintu, karena cahaya Lel Yongcu rentangan mutiara itu menimbulkan kemilau yang beraneka warnanya. Tiba cujing tersentak kaget dan teringat pada orang yang harus ditolongnya seperti apa yang dikatakan Ing Jun, katanya berada di atas loteng, mungkin berada di kamar sebelah, cepat ia menyingkap kerai dan masuk. Baru saja maju selangkah, hidangnya di rangsang bau harum semerbak, ada amari pakaian berkaca, sebuah meja rias mungil, ranjang berkelamu sutra yang bersulam indah. Inilah kamar perempuan. Sekilas cujing melenggong, baru saja timbul niatnya hendak keluar. Tiba dilihatnya tak jauh di depan ranjang sana tanpa bergerak dan tidak bersuara rebah seorang perempuan tua berbaju hijau, sekilas pandang bagi seorang ahli akan segera tahu bahwa perempuan tua ini tertutup hiat tonia. Cu jeng mi imbatalkan niatnya mundur, rasa curiganya bertambah tebal, dengan langkah lebar dia melejit maju, didapatinya di atas ranjang rebah pula seorang perempuan. Perempuan yang rebah di ranjang ini ditutupi kemul yang bersulam sepasang burung hong, yang kelihatan hanya wajahnya yang putih halus, rambutnya terurai awutan. Bola mata orang yang jeli tengah terbeliak mengawasinya, mulutnya mengeluarkan suara uh, uh, agaknya dia telah meronta di dalam kemul. Begitu pandangan ling cujing bentrok dengan wajah perempuan di dalam kemul itu seketika dia terjing krak kaget. Dia bukan lain adalah pui jiping adanya. Ping muai, seru cujing gugup, tanpa ayah dia mimburu ke depan ranjang, berbareng terus menyingkap kemul. Begitu kemul tersingkap seketika cujing tersirap kaget, selebar mukanya seketika merah jengah. Ternyata pui jiping yang terbungkus selimut telanjang bulat tidak mengenakan seutas benang pun, kaki dan tangannya terpentang lebar dan terikat oleh tali sehingga badannya telentang dengan kaki tangan terpentang lebar. Badannya yang montok putih dengan bagian tubuh yang menggiurkan terpampang di depan matanya. Tidak sedikit cujing berkenalan dengan gadis cantik, tapi adegan bugil seperti yang dilihatnya sekarang belum pernah terjadi. Keruan jantung terasa hampir mi lompat keluar, sesaat dia tertegun dan tak tahu apa yang harus dilakukan, akhirnya dengan tersipu dia tarik kemul pula untuk menutup badan si nona. Melihat orang yang muncul mendadak ini adalah Lingtoako yang dirindukannya siang dan malaem, kini terlihat keadaan dirinya yang bugil begini, keruan malu jiping tak terkatakan, tapi dia juga kejut dan girang. Malu karena keadaan yang bugil ini sudah terpampang di depan orang, selanjutnya bagaimana dia harus menjadi orang? Kejut dan girang karena Lingtoakonya akhirnya dapat menemukan dia dan menolongnya. Kedua pipinya tampak merah, matanya terpejam rapat, tak terasa air mata pun mi leleh. Lekas Lim cujing tenangkan hati, dia ingat menolong orang harus cepat. Apabila mulut pui jiping hanya bersuara uh uh, mungkin mulutnya tersumbat sesuatu. Cepat cujing mengangkat dagu orang, tangan yang lain mengorek mulut si darah dan mengeluarkan segumpal kapas. Saking gugup dan malu hampir saja pui jiping miah nangis, katanya mewek, to aku, kau tidak perlu ragu, lekas lepaskan ikatan kaki tanganku. Betul, berada di sarang harimau, sembarang waktu kemungkinan dipergoki musuh. Tanpa ayal cujing segera bekerja, tapi dia tidak berani menyingkap kemu lagi, hanya kedua tangan yang terjulur masuk. Dia kerahkan tenaga pada jari tangan, sejak mulai dari pergelangan tangan yang terasa, halus terus naik ke lengan, satu persatu dia jepit putus tali pengikatnya. Celakanya di tubuh pui jiping masih ada empat tali pengikat, untuk memutuski empat tali inilah dia merasa serba susah. Tali pertama mi lingkar dari depan dada tepat di atas bukit pui jiping terus melingkar ke belakang, tali kedua melingkari pinggangnya, dua tali yang lain masing mi melenggu paha dan pergelangan kaki. Meski teraling kemul, tetap tangannya akan menyentuh bagian badan yang montok dan lunak itu, tidak kepalang malu pui jiping, tepaksa dia pejamkan mata, jantungnya berdetak laksana deburan omba kasa mudra. Untunglah tali yang mengikat dadanya lekas sekali sudah terputus. Sudah tentu cujing dapat merasakan gerakan badan pui jiping sehingga kedua tangan yang mi mangge metar itu semakin bergetar, jantungnya serasa mau mi lompat keluar. Untunglah putusnya tali pengikat telah menyadarkan pikirannya, diam-diam merasa malu sendiri, lekas dia meraba ke bagian pinggang, beruntun dia putus pula tali pengikatnya. Kini dia tinggal nimutus tali yang melingkari paha dan kaki. Mungkin sudah teramat lama pui jiping terbelenggu hingga jalan darahnya terganggu, badan terasa kemeng, seketika kaki tangan tak mampu bergerak, dia meringkuk dalam kemul serta berseru pelahan, To'ako lekas carikan pakaian ku. Oh, ya sahut cujing, dilihatnya di atas kursi sana ada setumpukan pakaian, lekas dia mi buru ke sana serta mi lemparkannya ke ranjang. To'ako, seru jiping. Malu, lekas kau putar ke sana. Tanpa bicara cujing berputar mi belakanginya. Bergegas pui jiping kenakan pakaiannya, mi makai kaos kaki dan sepatu, lalu melompat turun dari ranjang, begitu berdiri lantas dilihatnya perempuan tua yang menggeletak di pinggir ranjang, seketika dia naik pita M, bentaknya, keparat yang pantas mampus. Kakinya terus mendepak dada perempuan tua itu. Ping Mo'ai, seru cujing, apa yang kau lakukan? Merah mata pui jiping, katanya, To'ako, kau tidak tahu, untuk menjilat majikannya perempuan bejat ini mi imbe lejepti aku dan mengikatku di atas ranjang, bila kau datang terlambat, mungkin aku terpaksa harus mati saja, habis bicara pecahlah tangisnya, lantas dia menubruk ke dalam pelukan ling cujing alias ling kungi. Dalam perjalanan tadi dia sudah mengusap obat riasnya, dengan wajah adanya sebagai ling kungi dia hendak menuntut balas sakit hati keluarga dan dendam seluruh anggota Heoliong HWE. Sejak kini ling kungi tidak perlu menggunakan nama samaran lagi. Kiranya tanpa sengaja pui jiping yang mingkat ini akhirnya tiba juga di jatuh dan mendapat tahu tempat tinggal kiseng jiang, maka secara diam dia menyelundup ke dalam taman ini hendak mim bunuh kiseng jiang, sayang dia tertawan malah. Kiseng jiang mim buka kedoknya dan tahu bahwa dia seorang perempuan, dasar bandot, maka timbul niatnya yang jahat hendak berbuat tidak senonoh. Loteng memungil ini memang tempatnya untuk berfoya dan mi lakukan perbuatan mesumnya, entah berapa banyak perempuan baik telah ternoda olehnya. Jelas perempuan tua itu adalah pembantunya yang mi lakukan kejahatan, depakan pui jiping tadi ternyata mi membuatnya muntah darah, jiwat pun melayang seketika. Dengan kasih sayang kun gi mi membelai rembut pui jiping, katanya, hayolah ping muai, kita buat perhitungan dengan bangsa tua itu. Sayang tiada pedang di sini, aku harus cari senjata dulu. Kau ingin bersenjata? Nah, pakailah pedangku ini, dia keluarkan sengkak ya em untuk jiping. Mereka mi lompat ke bawah loteng, ingjun ternyata masih berdiri di bawah pohon, melihat mereka turun cepat dia mi mapaka maju, katanya dengan tertawa, selamat lingkong cu berhasil menolong nona pui. Siapa kau bentak pui jiping sambil menuding dengan pedangnya? Ping muai, dia nona ingjun, orang pekko apang. To aku, jelas dia sekomplotan dengan nenek bejat itu, dia pun mi bantunya mengikat aku. Memang betul, ujar nona ingjun, tapi nona pui jangan lupa, liu pocu aku pula yang menutupnya roboh, Sebetulnya sejak lama aku bisa mim bebaskan nona, soalnya majikanku berpesan, katanya biarkan nona menderita sedikit. Tunggu saja biar lingkong cu yang menolongmu. Merah jengah mu kaji ping, tanyanya dengan bersungut, siapa majikan mu? Injun tertawa penuh arti, katanya, hamba menunggu di sini untuk mim bawah kalian menemui majikanku. Ki seng jiang berada di mana tanya kun gi. Lingkong cu dan nona pui tak usah banyak tanya, mari ikut hamba saja, ucap ingjun. Baiklah, akhirnya kun gi mengangguk, silakan nona tunjukkan jalan. Dengan tersenyum ingjun beranjak pergi, kun gi dan ji ping sama mengintil di belakangnya. Pepohonan dalam tamen betul air imbun, malah em gelap lagi, meski banyak gardu pemandangan yang tersebar di sana sini, tapi hanya kelihatan bayangannya saja tanpa terlihat ada sinar pelita, akhirnya mereka di depan sebuah gedung bertingkat 5. Gedung ini serba ukiran, dikombinasikan dengan cat warna-warni yang serasi, maka kelihatan megah dan angker. Di depan terdapat 5 susun undakan batu marmer taman seluas ini seluruh yang gelap gulita, hanya gedung berloteng inilah cahaya lili masih terang-benderang, mungkin disinilah ki seng jiang bertempat tinggal. Injun mi bawa kedua orang berhenti di depan pintu serta mi bungkuk, serunya, lingkong cu, nona pui silakan masuk. Walau berbagai persoalan mengganjal hatinya, tapi lingkong cu bersikap wajar seperti tak acuh, dengan langkah lebar dia masuk ke dala M. Itulah sebuah pendopo yang besar, meski tidak semewah ruang atau kamar yang lain, tapi meja kursi yang ada di sini semua serba antik, di ruang pendopo ini pun tak kelihatan bayangan seorang pun, sudah tentu hal ini mi imbuat kungi bertambah bingung dan keheranan, memangnya ki seng jiang sedang main kucingan dengan dirinya? Tak kala dia masuk ke ruang pendopo itulah, dari balik pintu bundar di sebelah kanan sana muncul seorang laki kurus tua berpakaian kuning tembaga, kulit mukanya merah, tulang pipinya menonjoel, sorot matanya berkilat tajam, berdiri sambil menggendong kedua tangan, katanya sambil menggapai, ling hiantit, kenapa baru sekarang datang? Kungi melenggong sejenak, cepat diamin jura, serunya, kiranya kau paman mertua. Laki kurus tua berjubah kuning tembaga ini memang ji cengcu keluarga un dari ling laem, unit kiau adanya. Unit kiau tertawa, katanya, semua sudah berada di sini, lekas kemari. Bertambah bingung hati kungi, sambil mengiakan dia ikut ke sana, Pui Jai Ping dan Ing Jun ikut di belakangnya. Itulah sebuah kamar buku, lilin besar terpasang terang-benderang, kecuali unit kiau, di dalam kamar buku masih ada tiga orang, begitu melangkah masuk seketika kungi tertegun pula. Ketiga orang itu adalah unit Hang Un Lo Cheng Chu, Un Ho An Kun dan Bok Tan. Di atas kursi ukiran berlapis kulit di sana, duduk dengan lung lai seorang yang tengah dicarinya, yaitu komandan pasukan bayangkari di istana Raja Kota Jiat Ho ini, Ki Seng Jiang adanya. Meski dia duduk di kursi kebesarannya, tapi kedua bola matanya terbeliak, mukanya menempilkan rasa gusar, kaget dan takut pula. Bagi seorang ahli sekali pandang akan tahu bahwa hiat sonnya telah tertutup sehingga tidak bisa berkutik kecuali biji matanya yang jelilatan. Dalam hati kungi sudah maklum apa yang telah terjadi, dengan kehadiran Un Lo Cheng Chu di sini, seluruh penghuni tamen keluarga kau ini pasti sudah terbius seluruhnya, tak heran sepanjang jalan dirinya tak pernah menemui air intangan. Lekas dia mim buru maju dengan mim bungkuk diri, serunya, siyausai, menantu, menghadap gahu, mertua. Dengan muka jengah lekas Pui Ji Ping berlari ke arah Boktan dan Un Hoan Kun, teriaknya, Cici, ternyata kalian juga datang. Adik Ji Ping, bikin susah kau saja, ujar Boktan, lalu dia berbisik di telinganya, Sejak tadi aku datang bersama Un Cici, sebetulnya kami sudah harus menolongmu, tapi Un Cici usul supaya dia saja yang menolongmu, ini keputusan yang kita ambil setelah disepakati bersama, adikku yang baik. Meski kau agak tersiksa tapi imbalannya cukup mimadai, kau tidak salahkan kami bukan? Sudah tentu Ji Ping maklum kemana junturungan kata Boktan itu, sebagai gadis suci masih muda sampai dilihat dan dirabah oleh lingkungi dalam keadaan bugil, mimangnya kepada siapa dia harus menikah? Kiranya semua ini mimang dirancang oleh Boktan dan Un Hoan Kun, maksud mereka mimang baik? Hati Ji Ping menjadi terharu. Dengan muka merah dan melelahkan air metu dia tetap pura mengomel, kalian mima NG berengsek, selanjutnya bagaimana aku harus jadi manusia? Dengan suara lirih halusun Hoan Kun mim bujuk, adik Ji Ping, jangan menangis, urusanmu serahkan saja kepada kami. Mereka bertiga saling berbisik, sementara di sebelah sana unit Hang Tengah berkata kepada Ling Kun Gi, Hian Sai, waktu amat mendesak, orang Shiki sudah kupunahkan ilmu silatnya, kini tinggal tunggu kedatanganmu, lekaslah kau turun tangan. Berlinang air metu Ling Kun Gi, katanya dengan dada sesak dan tersengal haru, malam ini Xiao Sai mencarinya untuk mim buat perhitungan kematian ayah dan para pahlawan Hek Liyong Hwe, berkat bantuan Gahu, Xiao Sai merasa sangat berterima kasih. Lalu dia melangkah maju, bentaknya dengan mendelik dan menuding Ki Seng Giang, bangsat keparat Shiki, kau tahu siapa aku? Ling Hyantit, kata Un It Kiao. Hiatu bisunya tertutup, dia tak bisa bersuara. Kun Gi angkat sebelah tangannya menepuk jidat orang, hiatu bisu orang dibukanya. Ki Seng Giang segera menggeram besar, teriaknya, kalian kaum pemberontak ini berani bertingkah di sini, kalian berani mim bunuh lohu, mungkin kerajaan takkan mim beri ampun pada kalian. Tua bangka keparat, Hardi Kun Gi, kematian di depan mata masih berani kau menggertak orang dengan nama kerajaan? Sejak kecil kau dididik oleh Chiyok Bohlojin dari Uisan, Chiyok Bohlojin terkenal bajik dan mim punya cita luhur demi negara dan bangsa, beliau adalah salah satu dari kedelapan hohoat tayang kau, sungguh tak kira kau manusia berjiwa kerdil, gila pangkat dan tamah harta, sudi min jadi antek bangsa lain, menindas rakyat bangsa sendiri demi mi ngejar pahala untuk junjunganmu, tak segan kau menjual Hek Liyong HWS sehingga menimbulkan banyak korban jiwa, hari ini aku menuntut balas sakit hati ayahku dan menuntut keadilan bagi para patriot Hek Liyong HWS. Ketahuilah, setiap pengkhianat bangsa adalah beginilah akhirnya, Tuh Hang Seng sudah kubunuh, segera aku akan mencari Chiyokun Jin pula, kepalamu. Harus ku penggal dan ku bawa pulang. Pelan dia terima pedang dari Pui Ji Ping, pedang pendek yang kemilau itu tampaknya mengkilapkan hawa kehijauan. Pucat pasi muka Ki Seng Ji yang karena kejahatannya dibeber, tapi dia seorang yang sudah kenyang makan asam garamnya kehidupan, meski pedang sudah mengancak em tenggorokan dan tidak mengunjukkan rasa takut dan juri bentaknya malah, nanti dulu, lohu ingin bertanya padamu. Katakan. Bentak Kun Gi. Kau inilah Ling Kun Gi tidak salah. Katamu kau telah membunuh Tuh Hang Seng. Kau kira Tuh Hang Seng dijadikan umpan di hotel untuk Mi Mancingku masuk perangkap? Ketahuilah, secara terangan aku berlenggang masuk ke sana, setelah kubunuh Tuh Hang Seng dengan berlenggang pula aku keluar, sampai pun petasan yang kau kirim kepadanya pun tak pernah sempat diusiknya, kau percaya? Itu tidak mungkin, teriaki Seng Ji yang serak. Kun Gi tersenyum, katanya, biar ku beritahu padamu, dengan sedikit menggunakan akal, barisan kesatu dari barisan ketiga pasukan bayangkari kebanggaanmu itu telah ku bikin saling bunuh sendiri. Kau titik. Desis Ki Seng Jiang dengan menggerget. Sebelum orang bicara lagi Kun Gi sudah merogoh keluar sebuah medali perak dari sakunya, katanya sambil Mi Bentang telapak tangan ke muka orang, karena aku ini jilingpan, maka punya hak dan kuasa untuk Mi merintah mereka, sekarang kau sudah mengerti? Mendelik metu Ki Seng Jiang, suaranya gemetar gram, kau lim cujing. Betul, karena tidak ingin Mi bunuhmu di dalam istana, maka ku biarkan kau hidup sehari lebih lama, habis berkata pedang pendeknya bekerja, batok kepala Ki Seng Jiang seketika menggelinding jatuh. Sejak tadi Un It Kiyo sudah siapkan sebuah kantong kertas minyak, lekas dia masukkan batok kepala Ki Seng Jiang ke dalam kantong kertas minyak itu. Un It Hang keluarkan sebotol Hoa Kutsan, dengan ujung jarinya dia mencukil sedikit bubuk obat terus ditaburkan ke leher Ki Seng Jiang yang putus, lekas sekali sekujur badan Ki Seng Jiang lumer menjadi cairan darah. Kun Gi simpan pedangnya, katanya, gahu kalian harus lekas keluar kota dari bergabung dengan ibu dipek, Hunem, Siow Sai akan mencari Cikun Jin dan Mi buat perhitungan dengannya, paling lambat sebelum terang tanah pasti akan ku susul kalian di sana. Biar aku ikut kau, selabok tan. Aku juga mau ikut, Un Hoan Kun Tehidak mau ketinggalan. Biasanya Pui Jiping pasti tidak mau ketinggalan, tapi malah M ini dia hanya menunduk saja dengan muka merah dan tak berani bersuara. Cikun Jin adalah majikan Teng Sang Ken, ujar Kun Gi, untuk mi imbunuh dia aku seorang diri sudah lebih dari cukup kalian tak usah ikut, tunggu saja di luar kota bersama ibu, lalu dia menjura pada Un Cheng Chu berdua, sekali berkelebat bayangannya melayang keluar jendela dan lenyap di telan kegelapan. Teng Sua Ken adalah bangunan tujuh deret, setiap deret dibatasi pekarangan luas. Lapis ketujuh dan terakhir adalah daerah tempat tinggal Seng Majikan, untuk bangunan lapis ketujuh ini dibuat sedemikian rupa sehingga trasing dari enam lapis yang lain barisan depannya dipagari tembok setinggi dua tombak, di luar tembok mengalir selokan lebar dan dalam, pepohonan tampakka rindang dan tumbuh subur serta terawat baik, tanahnya jauh lebih luas pula dari keenam lapis yang lain, pintunya terbuat dari papan besi yang bercat merah, dua singaan tembaga bertengger di kiri kanan pintu, mungkin setiap hari dibersihkan hingga kelihatan mengkilap. Kedua daun pintu besi ini sepanjang tahun tertutup rapat, untuk masuk kebilangan terakhir ini dari Teng San Ken ini harus lewat pintu samping terus masuk lengkong dan serem dipanjang sejak mulai deretan rumah kelima. Seperti diketahui lapis keenam merupakan kamar hotel yang khusus diperuntukkan orang yang berduit, maka pintu di sini yang menembus ke segala penjuru pun selalu terkunci. Biasanya majikan Teng San Ken jarang keluar menerima tamu, umpama terpaksa harus keluar juga selalu dikawal oleh lima laki kekar jago silat. Tidak banyak orang yang pernah melihat tampang majikan Teng San Ken, mungkin dia sadar kejahatan yang pernah dialakukan dulu teramat banyak, dosanya bertumpuk, takut musuhnya menuntut balas, maka selamanya dia mengera M diri bersama para gundiknya, tak pernah keluar bila tidak amat penting. Sudah tentu Ling Kun Gi tidak masuk lewat serambi, ia pun tidak mengusik orang di Teng San Ken, tapi dikala dia hinggap di atas tembok pagar lapis ke-7, dua bayangan orang laksana dua ekor elang menubruk ke arahnya, salah seorang di antaranya menghardik galak, siapa kau? Kepandayan orang ini kalau dinilai dari kaum busu yang biasa bekerja mengawal para cukong, boleh dikatakan terhitung kelas 1, sayang mereka berhadapan dengan pendekar Kidah Ling Kun Gi. Dengan tertawa Kun Gi berkata, inilah aku hanya dua patah kata yang dia ucapkan, tapi kedua bayangan yang menubruk tiba itu seketika jatuh gede bukan terbanting ke tanah. Tanpa mi buang waktu kun Gi mi lambung tinggi dan mi luncur jauh ke depan ke atas loteng tengah sana. Waktu itu kentongan. Ketiga sudah lewat, waktu sudah amat mendesak, sekilas matanya menyapu pandang keadaan sekelilingnya, tampak di atas loteng yang tujuh tingkat ini hanya ada sebuah jendela di sebelah kanan tingkat ketiga yang mi mancarkan cahaya. Tanpa ayal kun Gi mi luncur ke sana. Kiranya itulah kamar agak kecil, tanpa permis i kun Gi langsung menerobos masuk lewat jendela, dalam kamar seorang gadis remaja lagi mincopot pakaian hendak tidur, begitu merasakan angin berkesiur, sinar pelita pun menjadi guraem, tahu di hadapannya berdiri seorang pemuda cakap, jantungnya seketika berderbar, dengan menjerit kaget dia menyurut mundur. Kun Gi tersenyum ramah padanya, katanya, Nona jangan takut. Rasa takut agaknya merangsang benak si gadis, mukanya merah malu, katanya gemetar, kau apa keinginanmu? Chai He mau mencari kian lopan, dia tinggal di mana? Mengawasi Kun Gi, berubah air muka si gadis, mimiknya menunjukkan rasa kecewa, sambil menggigit bibir dan menggeleng, akhirnya menjawab, aku aku tidak tahu. Kun Gi maju selangkah, katanya, Chai He takkan menyakiti Nona, tapi kalau Nona tidak mau menerangkan, terpaksa aku menggunakan kekerasan. Sereet dia melolos pedang yang kemilau terus menuding ke dada si gadis. Wajah si gadis yang semula merah seketika berubah pucat, serunya gemetar, kau mau mim bunuhku? Penang suara Kun Gi, aku tidak akan mim bunuhmu, asal kau tunjukkan tempat tinggal kian lopan, jiwamu akan kuampuni. Dia titik dia tidur di kamar Saem Ihtai, di mana letak kamar Saem Ihtai? Kamar ketiga bagian belakang. Kau tidak mendusai aku, aku menjawab sejujurnya. Baik, ujung pedang Kun Gi tiba menutul dari balik pakaian, dia tutup hiat suh penidur orang, lewat jendela dia melompat kewungan terus melejit ke belakang, di sini merupakan pekarangan yang teramat indah, di sebelah depan ada deretan kamar bertingkat pula. Untuk mengejar waktu Kun Gi terus berlompatan beberapa kali, dikala kakinya menginjak payon seberang rumah sana, tiba ia dengar suara hardikan di susul samberan angin senjata tajam yang menyerang dari belakang. Dua sosok bayangan orang menubruk tiba dari kanan-kiri dengan cukup ganas. Dari gerak serangan yang keji ini dapatlah dinilai bahwa kedua penyerang ini memiliki kepandayan yang cukup tangguh. Tapi Kun Gi terang tidak gentar, tanpa membalik badan, tangan kanan terayun ke belakang, terdengar suara rangan tertahan di susul suara beruk orang jatuh di atas genteng, penyerang di sebelah kiri terguling ke bawah rumah. Tangan kanan yang terayun ke belakang itu sekalian meraih dan menggentak, golok tebal dari penyerang sebelah kanan berhasil dipegangnya lalu disodok balik dan mengenai dada tuannya, tanpa bersuara orang ini pun terjungkal ke bawah. Dengan jatuhnya kedua orang yang gede bukan keras ini pasti mengejutkan banyak orang, tapi Ling Kun Gi tidak peduli lagi, cepat yami mukul jendela kamar ketiga di depannya terus menerobos masuk. Itulah sebuah kamar yang dipajang mewah, sayang keadaan kamar gelap gulita, tapi jelas kelihatan di atas ranjang tidur dua orang, mereka terkejut bangun mendengar suara gaduh di luar, tapi saking ketakutan keduanya meringkuk berpelukan di dalam selimut. Kun Gi sulut lampu sehingga kamar itu menjadi terang, lalu diami membentak ke arah ranjang, kian lopan, keluarlah kau. Ranjang tampak bergoy yang keras, sebuah tangan yang gemetar tampak menyingkap ke lambu, seraut muka kurus teirus menongoel keluar, kulit muka situa bangka ini tampak pucat, dengan takut diami lorot turun mengenakan sepatu. Usia laki ini sekitar lima puluhan, rambut sudah beruban, kunisnya jarang jengkut pun hanya secomot, matanya yang sipit mim bentuk segitiga mim mancarkan rasa takut. Setelah dia melihat orang yang bertolak pinggang di dalam kamarnya ternyata hanya seorang pemuda yang bertangan kosong, rasa kedernya lantas lenyap sebagian besar, lekas dia tenangkan diri lalu unjuk tawa kecut, katanya munduk, Cong Su ini malem buta berkunjung kemari, entah ada keperluan apa. Dalam pada itu suara eribut telah terjadi di bawah loteng banyak orang berteriak menangkap maling cahaya obor pun kelihatan terang. Kun Gi tidak hiraukan kegaduhan di bawah, tanyanya dengan suara kreng, kawinikah kian lopan, pemilik Teng San Ken. Mendengar orang bicara dengan nada ramah, apalagi orangnya sudah ribut di bawah loteng timbulnya li si tua kurus, katanya mengangguk, lo esiu mimang orang si kian, silakan Cong Su utarakan maksud kedatanganmu, asal lo siu mampu. Mendengar orang bicara dengan nada ramah, apalagi orangnya sudah ribut di bawah loteng timbulnya li si tua kurus, katanya mengangguk, lo esiu mimang orang si kian, silakan Cong Su utarakan maksud kedatanganmu, asal lo siu mampu. Tutup mulut mu hardi Kun Gi bengis, sorot matanya tiba mi mancar berapi aku tidak ingin mi meras hartamu. Kian lopan menelan air liur, tanyanya, lalu Cong Su, jawab pertanyaanku, apakah asal mu si chi? Bergidik si tua tirus, sahutnya tergagap, bukan, bukan, lo siu si kian. Kian artinya, mungkin dia tidak melihat bahwa ling, Kun Gi menyelipkan pedang pendeknya di pinggang, mendadak dia berteriak keras, tolong, ada maling di sini. Seret, selarik sinar terang terayun dari tangan Kun Gi, ujung pedangnya yang tajam ke milau menganca em di depan hidung kian lopan, jengeknya, orang si kian, berani kau mungkir akan kuiris dulu hidungmu. Lekas katakan, bukankah kau ini Cikun Jin? Saking ketakut to kian lopan manggut, sahutnya, ya, ya, aku. Titik aku memang Cik Cikun Jin. Beringas muka Kun Gi, tanyanya, baik, jawab pula pertanyaanku, dulu kau pernah menjadi sekretaris kota yang menjabat gubernur Soatang? Cong Su, kata Cikun Jin dengan muka kecut, hal itu sudah lama berselang. Batang pedang ling Kun Gi yang mengancam hidung orang tampak gemetar saking menahan emosi serunya bengis, bagus sekali, Tentunya kau masih ingat kejadian 20 tahun yang lalu, pernah kau mengusulkan muslihat keji kepada si bangsa tua kota itu untuk menghancurkan Hek Liyong HWD Kun Lun San, ratusan patriot bangsa telah gugur karena muslihatmu, Ki Seng Ji yang sudah ku penggal kepalanya, kini menjadi giliranmu. Pucat bagai kertas muka Cikun Jin, tiba dia menjatuhkan diri menyeembah berulang seraya berseru, ampun Cong Su, Lo Siu dipaksa untuk mi lakukan itu. Tiada ampun bagimu, aku datang ke Jiat Ho ini untuk minuntut balas kematian para pahlawan Hek Liyong HWD, menuntut balas sakit hati kematian ayahku, siapapun yang menjadi pengkhianat bangsa dan sudi menjadi antek penjajah akan menemui ajalnya sesuai dengan ganjaran perbuatannya, dan lagi supaya kau mengerti aku inilah Ling Kun Gi, putra Ling Tiang Hong, HW Chu He Liyong HWD dulu, kau sudah dengar jelos. Habis bicara, kerat, begitu sinar pedang berkelebat, batok kepala Cikun Jin mencelat dari batang leharnya. Sekali tendang Kun Gi. lempar jasa Cikun Jin, dengan kalem dia masukkan batok kepala orang ke dalam kantong kertas minyak terus melompat keluar jendela, dalam sekejap bayangannya sudah lenyap. Besoknya kota Jiat Ho jadi geger, komandan tertinggi pasukan Bayang Kari yang paling berkuasa di Istana Raja ternyata menghilang tanpa jejak, Tu Hang Seng yang tinggal di Las Men Liyong Kip juga mati, Cukong atau pemilik Teng San Kian Kian Lopan juga mati terbunuh dengan kepala terpenggal, lebih celaka lagi adalah Kelu MPOK barisan pertama pasukan Bayang Kari telah dihajar habisan oleh Kelu MPOK ketiga dari pasukan yang sama, kedua pihak jatuh korban cukup banyak. Menurut dugaan kejadian ini adalah berkat kerja dan rencana keji kaum pemberontak yang mau menuntut balas. Maka keempat pintu kota kini ditutup rapat, rakyat tidak diperbolehkan keluar masuk, seluruh kota dirazia, digeledah untuk menangkap kaum pemberontak. Pada persimpangan jalan sebelah barat kota Jiatho, di bawah sebuah pohon besar diparkir sebuah kereta, yang ditarik seekor kuda, kusir keretanya adalah seorang laki tua bermuka kuning. Dalam kereta duduk empat orang perempuan, ibu beranak, menantu dan seorang pelayannya. Seng mertua kelihatan berusia enam puluhan, menantunya adalah perempuan muda yang cantik jelita, putrinya adalah gadis remaja yang baru berusia delapan belas, pakaian mereka sederhana, jelas mereka dari keluarga menengah. Tak jauh di sebelah sana ada dua orang penjual kain kelilingan, seorang berusia lima puluhan, tingkah lakunya lucu seperti orang sinting, seorang tau laki lima puluhan, mukanya merah, tubuhnya kurus. Dalam jarak satu panahan maju ke depan lagi, masih ada keluar MPOK orang, keadaannya jauh lebih mentereng, mereka adalah ayah beranak lima orang, ada laki ada perempuan, seng ayah. Berwajah putih bersih, jenggot hitam menjuntai di dada, mengenakan jubah biru bersulam kembang, sepatunya tinggi terbuat dari kulit, seorang lagi adalah pemuda bersama tiga orang adik perempuannya. Si pemuda berperawakan kekar gagah, demikian pula ketiga nona itu sama cantik dan segar bak bunga baru mikar masih ada lagi dua kacung yang merawat kuda. Dilihat dari dandanan mereka, kemungkinan adalah keluarga berpangkat yang sedang lewat dan istirahat paling tidak kaum bangsawan entah dari mana. Tiga kelompok orang ini meski sama istirahat di tempat yang berlainan, tapi kelihatan mereka seperti sedang menunggu orang, entah siapa, karena mereka sering berpaling ke arah kota di mana jalan raya itu menjurus. Tentunya para pembaca maklum orang ini ialah Tihujin, Bogtan, Pui Jepin bersama pelayan Ingjun, kakek yang jadi kusir adalah Ting Kiao. Kedua penjual kelilingan adalah Unithang, sementara lima orang di bawah pohon sana adalah Chiaem Leong Chu Bun Hoa, Chu Yahim, Pong Xiao Hing, Pong Bun Hing dan Un Hoan Kun, kedua kacung adalah Ban Je Im Chun dan Khao Khoa. Mereka sudah berjanji dengan Ling Kun Gi untuk menunggu kedatangannya di sini. Mereka sudah menunggu sekian lamanya, selagi hati Tihida sabar dan gelisah tertampak dari ujung jalan raya sana muncul setitik bayangan orang meluncur sepesat kuda mim beda el. Nah itu to aku sudah datang Pui Jiping mendahului berteriak sambil berjingkrak girang. Yang datang mimang ling Kun Gi, ia mim bawa sebuah buntalan kertas minyak, jelas isi kantong adalah batok kepala Im Sibo Anko Anci Kun Jin. Kun Gi langsung menuju kereta, setelah dekat dia lempar buntalan kertas minyak itu terus menjatuhkan diri berlutut, air matanya bercucuran, serunya, Bu, syukurlah anak berhasil. Menuntut balas sakit hati ayah, menebus dendam kesumat kematian para pahlawan Hek Liyong Hwe. Sambil berlinang air matah, Tihujan manggut, katanya, anak baik, bangunlah, ibu sudah tahu jelas memang tidak maluka sebagai putra Ling Tiang Hong, sebagai cucu yang baik dan berbakti terhadap kakak luarmu, hayolah kita lekas berangkat. Bok Tan mengeser tempat duduknya, dengan suara merdomes Radia berkata, Marilah kau naik ke kereta. Tanpa bicara Kun Gi lompat ke atas kereta. Tanpa diperintah lagi Ting Tiang menurunkan kerai terus lari ke depan sambil mengayun cambuk, tar, kuda segera mencongklang ke depan, menyusulun It Hong, unit Tiang dan lain mencemplak kuda masing dan menyusul dari kejauhan. Jalan raya ini menjurus ke Pakau, tiga kelompok berangkat sendiri, sudah tentu tidak menarik perhatian orang. Tapi baru kira tiga li jauhnya mereka menempuh perjalanan, tampak dikejauhan di tengah jalan raya berduduk tersimpul lima orang lama berkasa merah yang berusia lanjut. Mereka bersema di tak bergeming, meski kereta semakin dekat tapi mereka anggap tidak melihat dan tak mendengar. Cepat sekali kereta pun berlari, tiba di depan mereka. Dari kejauhan Ting Kiau sudah bersiap, kira tiga tombak jaraknya dia tarik tali kendali menghentikan lari kudanya, tapi kereta masih terseret maju setombak lebih. Ting Lotoa, kata Ti Hu Jin, ada kejadian apa di depan? Ting Kiau menyahut, lapor Lotaai, ada beberapa lama mengadang di tengah jalan, lalu dia minambahkan dengan suara lirih, agaknya mereka bermaksud kurang baik. Maka terdengar salah seorang lama yang tertua paling tengah angkat kepala dan bersuara kalem, maksud kami bukan jahat, Lola berlima hanya ingin menemui satu orang. Boktan segera berbangkit, katanya sambil menyingkap kerai, Loh Suhau, kami kaum perempuan ingin lekas masuk kota, jangan kalian salah halamat. Mana mungkin Lola salah mencari orang ucap lama tertua, bukankah dalam kereta kalian ada siau si cu siling jelas mereka ingin membuat perhitungan dengan lingkun gi. Ti Hu Jin mengerut kening, katanya lirih, kelima orang ini seperti kaum lama. Sian Chai, Sian Chai, ucap lama tertua, rekaan Hu Jin memang betul. Bu, kalau mirka menunjuk diriku, biarlah anak turun bicara dengan mereka, kata kun gi. Kedatangan mereka bermaksud tidak baik, kau harus hati, demikian pesan Boktan. Biar aku juga turun, seru Ji Ping. Lekas Ti Hu Jin menariknya, katanya, anak gi boleh turun dan tanyai mereka, kau tak usah turut campur. Kun gi lantas milangkah turun, tampaknya kelima lama ini masing menduduki satu posisi tertentu, semuanya duduk semadimi mejamkan matu hingga berbentuk sebuah lingkaran, cepat dia menjura, sapanya, para suhu hendak mencari Chai He, entah ada petunjuk apa. Lama tertua yang menjadi pemimpin mim buka kelopak matanya, kedua tangan terkatup di depan dada, katanya, Omi Tohut. Apakah siau si cu inilah lingkun gi? Kun gi mengangguk, sahutnya, betul, Chai He Mi Mangling Kun gi. Ada suatu soal ingin ku tanya kepada siau si cu, kata lama tua. Soal apa, silakan bicara. Lola punya seorang murid, bernama Petoh, apakah dia mati terbunuh oleh siau si cu? Bergetar hati kun gi, seperti diketahui lama kasa merah yang bernama Petoh mati di tangan bibinya sebagai maha pang cu pek ko apang, tapi Seng Bibi sekarang sudah wafat, biarlah dirinya yang mimikul tanggung jawabnya. Maka dia mi ngangguk, katanya. Betul, muridmu itu adalah He Liyong Hwe Eho Hoat. Chai He menuntut balas pada Han Jancu atas kematian ayah almarhum, tapi muridmu menempilkan diri, terpaksa dia gugur di bawah pedangku. Sikap lama tua tetap tenang tanpa marah sedikitpun, katanya mengangguk. Lolap dengar siau si cu ini murid didik Hoan Jiu Jilai, sudah lama Lolap dengar nama besar Hoan Jiu Jilai, sayang selama puluhan tahun belum pernah bertemu, bahwa siau si cu mampu mim bunuh muridku, itu tandanya kungfumu sudah tinggi, ilmu pedangmu pasti juga amat lihai, Lolap dan para sute ingin menjajah el dan menyaksikan ilmu pedang siau si cu, bagaimana menurut pendapat siau si cu? Di Aem tersirap darah kungi, sungguh tak nyana bahwa kelima lama tua ini adalah guru dan pamen guru petoh yang lihai itu. Kungfu petoh pernah dia saksikan sendiri, tarapnya jelas tidak lebih rendah daripada tai siang, bahwa kelima lama tua ini adalah guru dan pamen gurunya, mereka terang mi miliki kepandayan yang lebih teinggi daripada petoh. Sebelum kungi mi beri tanggapan, lama tua sudah berkata lebih lanjut, Lolap juga dengar bahwa siau si cu mahir mainkan HW Ilyong Saem Kiaem, dengan gaya jungkir balik dan terapung di udara sambil menyerang musuh, Lolap lima bersaudara akan duduk bersimpuh di tempat masing dan takkan bergerak dari tempat duduk ini, asalkan siau si cu dapat mencelat keluar dari tengah lingkaran kami, maka kami berlima akan menyerah kalah. Agaknya dia sudah tahu jelas bahwa HW Ilyong Saem Kiaem harus dikembangkan dengan badan terapung dan jumpa litan di udara, dikatakan pula bahwa mereka berlima takkan bergerak dari duduknya, lalu kera bagaimana mereka akan turun tangan? Bila kungi betul mengembangkan Sin Leong Jut Hun, dengan mudah dia dapat melambung dan jumpa litan keluar dari dalam lingkaran, kenapa lama tua ini berani bertaruh begitu? Tak tahan boktan lantas melompat turun dan berdiri di samping kungi, katanya, maksud lo suhu akan bertempur dengan tenaga kalian berlima, kalau demikian biarlah kami berdua menghadani kalian, kan boleh. Sekilas lama tua miliriknya, katanya hambar, li es icu ini lebih baik mundur saja. Dia em kungi sudah perhatikan kelima lama tua ini memang luar biasa, mereka duduk dengan posisi ngauhing, lima unsur, kemungkinan akan mim bentuk semaca em barisan pedang yang lihai, dirinya telah mempelajari HW Ilyong Kyusik, bisa jadi mampu mengatasi keroyokan lima lawan. Tapi boktan hanya mim BKL tiga jurus ilmu pedang, mungkin takkan kuat bertahan, maka dia berkata, lo suhu ini hanya ingin menjajah L ilmu pedang yang pernah ku pelajari, memang lebih baik kau undurkan diri saja, lalu dengan menggunakan ilmu gelombang suara diam-iam mim bisiki, aku sudah berhasil mim pelajari sembilan jurus ilmu pedang peninggalan Tiong yang cinjin, umpama tei tak menang juga aku masih mampu mim pertahankan diri, bila kau berada di sampingku, mungkin malah menghambat gerak geriku. Sementara itu derap kaki kuda ramai mendatangi, kiranya rombongan cu Bun Hoa telah tiba. Melihat Kun Gi berdampingan dengan boktan menghadapi lima lama yang bersimpuh di tengah jalan raya, Tong Bon Hing dan Un Hoan Kun segera melejit dari punggung kuda mereka terus singgap di kiri kanan ling Kun Gi. Dengan suara merdu Un Hoan Kun bertanya, apa yang terjadi, mereka mencegatmu. Ini soal memudah, biar aku yang bereskan mereka. Cepat Kun Gi goyang tangan mencegah, katanya, Hoan Moai jangan sembrono, lekas kalian mundur ke belakang. Di dalam kereta Tee Hujan hanya tenang saja, katanya, anak Gi betul, kalian mundur saja, biar anak Gi menghadani para losuhu ini. Terpaksa boktan, Un Hoan Kun, Pong Bun Hing turuti nasihat Tee Hujan. Lama tua tertawa tawar, katanya, Siau Sicu sudah siap. Sudah tentu Kun Gi tak berani gegabah, segera dia keluarkan sengkak ya em. Sementara kelima lama itu pun mengeluarkan senjata yang bentuknya seperti pedang tapi bukan pedang, panjang dua kaki, bentuknya rada aneh, belum pernah ada senjata semacam ini. Maklum, senjata ini Mima NG khas kaum lama, namanya Hiap Chiang Hiap. Bentuknya seperti pedang, pada gagangnya digubat benang mas dan bertatahkan mutu manika em, batang pedang hanya sepanjang satu kaki dan berkemiluan taja em, ujungnya berbentuk gurdi yang runcing bulat, bentuknya lebih mirip kepala ular. Setelah mengeluarkan senjata masing, para lama tetap bersimpuh, metu, terpejam kepala sedikit menunduk, sikapnya tidak seperti jago yang siap tempur. Tapi kungi yang sudah berdiri di tengah mereka merasakan secara langsung bahwa kelima lama ini tengah mengerahkan lewekang pada batang senjata ampuh mereka, meski belum lagi bergerak, tapi senjata itu sendiri sudah menimbulkan perbawa yang tidak kecil. Kungi tahu pertempuran ini merupakan adu kekuatan yang besar, artinya, apakah dirinya mampu menandingi kekuatan gabungan kelima lama sakti ini masih merupakan tanda tanya besar. Maklumlah, dia tidak kenal senjata apa yang digunakan lawan? Belum diketahui pula dengan kera bagaimana musuh akan mulai menyerang? Orang kuno sering bilang, harus tahu kekuatan sendiri dan dapat mengukur kekuatan lawan, setiap kali bertempur tentu menang. Kini hakikatnya Kungi tidak kenal memusuhnya, bagaimana mungkin dia bisa mempersiapkan diri? Terpaksa dia berdiri dan menanti gerakan lawan lebih dulu. Cukup lama mereka bertahan, kedua pihak tetap diam saja tanpa bergeming, akhirnya lama tertua itu membuka suara, siow si cu berhatilah, berbareng hiap-ciang hiap yang tegak di depan dadanya bergetar, segulung hawa getaran senjatanya yang kemilau itu terus menyambar ke depan laksana anak. Panah menerjang ke tengah alis Ling Kungi. Inilah hawa pedang, dia em tersirap darah Ling Kungi, tanpa ayah dia ayun pedang pendek untuk balas menyerang. Ayunan pedangnya menimbulkan cahaya benderang dingin laksana kilat dan telak sekali mim bendung samberan hawa pedang yang diluncurkan lama tua itu. Tatkala lama ini menyerang, empat lama yang lain pun serentak menggetar senjata masing ikut minyerang, terdengarlah deru angin kencang mim berondong ke tengah kalangan tertuju kepada Ling Kungi. Tiada cahaya yang menyilaukan, tak terlihat bayangan pedang, hanya hawa pedang yang terasa dingin sehingga hawa sekitar gelanggang seakan beku. Sekuatnya Kungi mengerahkan segala kemampuannya baru kelima jalur hawa pedang lawan terbendung di luar lingkup cahaya pedangnya, tapi orang yang menonton tidak mengerti sama bertanya dalam hati bahwa kelima lama itu cuma duduk tak bergerak, kenapa Kungi bermain pedang sekencang dan sehebat itu. Hanya Tihujin, Un Eghong, Cubun Hoa dan Boktan yang sedikit banyak dapat merasakan, walau kelihatan kelima lama ini duduk di Aem, tapi kemungkinan mereka sudah mulai melancarkan serangan entah dengan care apa kepada Ling Kungi. Kalau tidak tak mungkin anak muda itu memutar pedang dengan mengerahkan lewekang sehebat itu. Lima jalur hawa pedang terus bertambah kuat, gempurannya semakin dasyat, makin lama makin tebal dan menjadikan serupa. Jaring hawa pedang di sekeliling tubuh Ling Kungi, tapi semua ini tidak kelihatan bentuknya, hanya Kungi merasakan langsung akibat dari kehebatan ilmu yang tiada taranya ini. Di dasar Hek Liong Tem Kungi telah berhasil mempelajari sembilan jurus ilmu pedang peninggalan Tiong Yang Chin Jin, dalam permainan ilmu pedangnya boleh dikatakan dia sudah mampu mengembangkan segenap perubahan ilmu pedang itu. Akan tetapi kelima jalur hawa pedang itu secara bergiliran menggempurnya dengan tekanan yang dasyat, setiap jalur hawa pedang seolah mengandung kekuatan yang mampu menggugurkan gunung. Padahal HW Iliong Kia M. Hoat harus dimainkan dengan care mengapung di udara, di bawah tekanan hawa pedang musuh yang ketat ini jelas dirinya takkan mampu melompat terbang ke atas. Apa yang dikatakan lama tertua itu memang tidak salah, asal dapat keluar dari lingkaran mereka, maka anggaplah mereka yang kalah. Meski hebat ilmu pedang lingkungi, karena tiada kesempatan dikembangkan, apalagi tekanan hawa pedang terasa tambah berat, kelima jalur hawa pedang seakan telah menutup rapat di atas kepalanya, malah seberat gunung menindihnya sehingga lama-kelamaan dia hampir tak kuasa berdiri lagi. Terpaksa kungi pusatkan segala perhatian dan bertahan matian, dalam hati dia sudah mulai gelisah, pikirnya, agaknya hari ini aku bakal gugur di bawah hawa pedang para lama ini. Seorang kalau menghadapi jalan buntu, walau tahu mungkin tiada harapan, tapi dalam sanubarinya tetap akan timbul secercah pikiran untuk mengejar hidup meski itu hanya merupakan harapan kosong. Apalagi teringat bahwa ibunda dan para kekasihnya tengah menonton di luar gelanggang, sekali dirinya tak boleh mati begitu saja. Dikala dia menghadapi jalan buntu inilah, tiba dia teringat akan ajaran semadi yang terdiri tiga gambar peninggalan Tiong yang cinjing di dinding gua itu, ketiga gambar semadi ini merupakan rangkaian pula dari kesembilan jurus ilmu pedang. Entah dari mana datangnya Ilaem, tiba terpikir olehnya kalau kelima lama sama duduk bersimpuh, senjata berdiri tegak di depan dada, dengan kekuatan lewekang mereka menyalurkan hawa pedang untuk menggempur dirinya, kenapa dirinya tidak meniru kera mereka saja? Karena itu segera dia pusatkan pikiran, pedang yang semula dia putar naik turun tiba diam tegak di depan dada, begitu semangat terhimpun dia pusatkan tenaga pada batang pedangnya, pelahan dia mulai lakukan gaya sesuai dengan gambar pertama pelajaran semadi itu. Sungguh aneh, hawa pedang kelima lama yang semula terasa semakin gencar dan berat itu, begitu dia mulai dengan gaya semadinya, tekanan yang berat itu seketika menjadi enteng. Padahal kelima lama itu tak pernah kendur mengerahkan lewekangnya untuk menggempurnya, malah terasa keadaan sudah mencapai puncaknya, kelihatan sebentar lagi mereka akan berhasil membunuh lawan, sekonyong terasa kekuatan hawa murni lingkungi melindungi badan melalui saluran pedangnya bertambah hebat gempuran hawa pedang mereka hanya mampu mencapai tiga kaki di luar lingkaran badan musuh, sedikit pun tak mampu mendesak maju lagi. Perlu diketahui mereka berlima sudah memusatkan pikiran, tenaga dan kekuatan lahir hatin untuk mengerahkan hawa pedang dan menggempur lawan, pandangan matanya hanya tertujuk ke pucuk senjata sedikit pun tidak boleh terpecah perhatiannya maka mereka tidak tahu bahwa kini lingkungi tengah duduk semadi di tengah lingkaran. 9 jurus ilmu pedang peninggalan tiong yang cincin sudah diapalkan benar oleh lingkungi, 3 jurus yang terakhir dari rangkaian ke-12 jurus ilmu pedang itu meski hanya bergaya duduk semadi, tapi satu sama lain merupakan ikatan yang ngerat, cuma selama ini belum berhasil diselaminya dengan baik. Kini setelah dia mengulang dalam praktek pada saat menghadapi musuh tangguh, terasa pikiran menjadi terang, seperti mimper oleh hilam sehingga segala kesukaran yang dihadapinya selama ini mendadaka. Menjadi terang seluruhnya tekanan musuh pun lambat lain terasa semakin ringan, baru kini betul dia sadari meski ketiga gaya duduk ini mirip orang bersemadi, hakikatnya merupakan ajaran ilmu pedang tingkat tinggi yang tiada taranya. Maka dengan pedang pendek dipegangnya lebih kuat dan mantap, hati bersih pikiran pun jernih, mulailah dia melakukan gaya selanjutnya dari gambar kedua. Seketika terasa benar perubahannya, bukan saja pikiran tenang hati pun seperti kosong tanpa disadarinya semangat telah bersatu padu dengan pedang secara langsung dia berlanjut ke gaya ketiga, sehingga dengus napasnya seolah meneru kencang mengandung kekuatan yang mampu mimbo-boel dinding. Tekanan hebat dari kelima jalur hawa pedang lawan teibat rasa sirna tak berbekas lagi. Lapat didengarnya Pui Jai Pin berteriak kaget dan heran, Hi, kenapa kelima lama itu? Lingkun Gi tertarik dan merasa heran, pelan dia kenduran kekuatannya, setelah menarik napas panjang mulai dia mim buka mata, maka dilihatnya kelima lama tua itu sudah sama menggeletak di tanah tanpa mengeluarkan suara, sejak tadi sudah melayang jiwanya. Tong Bon Hing, Bok Tan dan Un Huan Kun tampak mengunjuk rasa kejut dan heran, tanpa berjanji mereka sama berlompatan maju, dengan penuh perhatian dan khawatir serempak. Mirka bertanya, Kau tidak apa? Kun Gi melompat bangun, pedang disimpan serta berkata, Terima kasih atas perhatian kalian, syukurlah aku lolos dari ujian berat ini berkat doa kalian, kelima lama ini tadi sama menggunakan Hinggo Heng Kia MKHI. Pui Jiping tidak mau ketinggalan, dia milompat turun dari kereta, tanyanya sambil mendekat, To'ako, apa yang dinamakan Hinggo Heng Kia MKHI? Belum kungi menjawab mendadakkan dia menoleh ke arah timur, wajahnya sedikit berubah, katanya, ada orang datang. Di mana tanya Pui Jiping ikut berpaling. Maka terdengar derap kuda yang dilarikan kencang semakin mendekat dan sekejap saja sudah tiba, penunggangnya kiranya mahir benar mengendalikan kuda, begitu kendali ditarik dan kuda berhenti, langsung dah melompat turun seraya merogoh keluar sampul surat, dengan sikap hormat langsung dia mendekati kungi, katanya, hamba mendapat perintah Fokong Chu untuk mengantar surat ini, harap Kong Chu terima. Kungi terima surat itu, terasa olehnya laki pengirim surat ini seperti pernah dikenalnya, tanpa menunggu jawaban kungi orang itu menjura sekali terus mencemplak kudanya dan dikaburkan lagi. Mengawasi punggung orang mendadaka kungi ingat, orang ini adalah orang yang semalam mengantar surat padanya. Lekas dia periksa sampul surat yang terdapat sebaris tulisan indah berbunyi, disa MPA ikan kepada Ling Kong Chu, pribadi. Dia keluarkan secari kertas yang berbau harum, surat ini berbunyi. Yang terhormat Ling Kong Chu Ling Kungi. Kami dari keluar bangsawan, belajar kepandaian di Swatsan, sejak kecil menyendiri dan tinggi hati, semua laki-laki di jagad ini tiada yang pernah menjadi perhatianku, tapi sejak berkenalan dengan tuan di tepi hak Liyong Tem, setelah pertarungan naga terbang, HWI Liyong Kia M. Hoat, lawan burung hang menari, HWI Hang Kia M. Hoat, dengan kekalahan itu baru kami sadar bahwa di jagad ini kiranya ada laki sehebat tuan, hati yang beku selama ini seketika mencair dan bergelora. Sayang kami bermusuhan dengan tuan, terpaksa mengundurkan diri dengan hati HMPA. Kali ini ku ketahui tuan akan melakukan perjalanan ke jahat ho, maka dengan menyamar sebagai fokek pui kita telah bersahabat, makan minum R.I. Angge Mbira bersama, terhiburlah hati nan merana ini, dua kali surat kirimanku rasanya cukup melimpahkan perhatianku, hanya itu pula yang dapat ku persembahkan kepada tuan, hal ini pun telah mengingkari. Keluarga dan mendurhakai leluhur, sungguh harus disesalkan. Waktu tuan terima suratku ini, kami sudah berangkat ke barat, kembali ke atas gunung, selamanya akan berbakti untuk ajaran agama. Teriring salam hangat dan bahagia. Cui kinin. Sampai sekian lama lingkun giterlongong mi megangi surat itu. Kiranya cui kinin adalah fokek pui putri pangeran istana ho. Dia pula yang menyaruh jadi pelajar baju putih waktu menolong dirinya di istana. Cui kinin adalah gadis aneh dan hebat pula, seorang gadis romantis juga. Melihat kun giterlongong sehabis mi membaca surat, maka beramai orang banyak merubung maju ikut mi membaca surat itu. Habis mi membaca mirka pun sama mi ngelana pas sambil menggeleng. Tamat.